come to channel ayatense sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa diklik loncengnya udah tinggalan sama update-update mimin ini mimin doubling aja ya guys komiknya boyfriend mutra narusnya kan ini update kemarin cuman kemarin hujan dari pagi udah gitu banyak petirnya guys kalian tau mimin paling takut kalo udah hujan sama petir jadi mimin gak update ya kemarin sorry ya jadi baru update sekarang terus nanti insyaallah kalo gak ada halangan hujan lagi malem mimin update lagi komiknya one one jangan kemana-mana masih stay tune di channelnya mimin oke ini mimin doubling aja kan di acara pernikahannya si temennya si nanahan ya guys waktu selalu begitu cepat dan dalam sekejap tiangge bahkan menggelar pernikahan katanya gitu guys ya terakhir kali kita bertemu adalah saat membantunya memilih cincin tanpa pengatuan pacarnya katanya gitu ingin menyicipinya iya lezat senangnya rasanya menjadi muda pasangan kecil katanya gitu tuh anuan terlalu mencolok lebih baik tidak terlalu intim di luar ada krim di mulut tuh katanya gitu aku suka menghapusnya sendiri katanya aku akan menghapusnya sendiri maksudnya membersihkannya ya guys jadi begitu anju katanya anju katanya jangan nih dong cara ngelapnya beda guys hehehe apa yang kamu lakukan ini terlalu mendadak aku tidak melakukan apa-apa katanya kura-kura gak bersalah nih guys aku hanya ingin menciummu katanya gitu oh so sweet setelah hubungan kami dikonfirmasi orang ini ternyata ada tipe yang lengket katanya jadi nempel kayak prangko guys penikahan itu berjalan lancar katanya gitu guys anak siang dan tuan li adalah manusia biasa dan bercinta heteroseksual meski perjalan mereka tidak mudah lalu silahkan minta pengantin pria untuk mencium pengantin wanita coklat sweet bagi yang jomblo menjauh tapi mungkin mereka akan menjalani kehidupan yang sangat bahagia di masa depan kan katanya gitu guys tepuk tangan tuan sun katanya gitu guys kamu memanggilku suara speaker terlalu keras dan agak sulit didengar ayo kita persembahkan restu kita yang paling tulus kepada pengantin setelah acara ini selesai mau kamu menemani ku ke suatu tempat tentu katanya si tuan mandai ingin pergi kemana katanya gitu ya boleh bisik-bisik ya guys nah siap kata mana-mana jangan lupa selamat menikmati apakah kita berada di jalan yang benar kita anak meninggalkan kota katanya gitu dapat bunga bukit pernikahan guys tidak 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 kamu akan mengerti setelah ini katanya gitu guys maksudnya kamu pasti akan tahu katanya gitu tapi tuan-tuan sangat beruntung karena kamu benar-benar menerima bukit pengantin wanita katanya gitu aku akan melemparnya katanya gitu aku mau aku mau kata yang brismet di depan nih guys eh yang jatuhnya malah ketuan-tuan bukankah mereka semua mengatakan bahwa benda itu seperti estafet tongkat dan yang menerimanya akan segera menikah beruntung kata si tuan-tuan nih gitu guys gak percaya nih tapi ya dia sekarang udah mulai percaya guys semenjak dia udah jadi yang sama nonahan dilihat dari kehidupan tuan-tuan selama lebih dari 20 tahun dia memang kurang beruntung bahkan bisa digambarkan sebagai siya itu aku tidak bermaksud menekanmu gak apa-apa katanya jika aku benar-benar bisa menikahi siya uzu katanya tuan-tuan nih guys ya lalu ku pikir keberuntunganku mungkin memang bagus ngomong-ngomong bagaimana kabarmu di rumah akhir-akhir ini bagaimana kesehatanmu katanya gitu guys sama seperti biasanya kami sudah lama tidak berhubungan dan sangat asing satu sama lain katanya gitu guys hanya bisa pelan-pelan jadi gak bisa buru-buru namanya kaget kan guys dari kecil ditinggal tiba-tiba ketemu orang tuanya kakaknya terus dia tinggal di tempat tempat tinggal dia juga sekarang sama kakaknya sama ibunya tapi gak bisa membaur jadi harus perlahan biar agak bisa membaur gitu loh guys sejujurnya jika ayah kandungku tiba-tiba muncul di hadapanku aku mungkin tidak akan bisa menganggil hanya ayah arti khusus dari kata keluarga aku belum bisa memahaminya sepenuhnya sampai sekarang kata si nonahan nih guys dia gara-gara kasih kecewa masih jaman kecil dulu ya disukses sama ayah kandungnya sendiri kan baiklah ini dia sampai kata gitu si tuan-tuan agak kaget nih guys kira-kira tempat seperti apa ya yang dituju sama nonahan sama tuan-tuan hansu hansu mungkinkah kamu membawaku ke kira-kira kemana ya kira-kira ya guys kalau menurut mimin kayaknya ke teman tempat masa kecil dia dulu kayak di suar bukit atau gimana apa pohon selamat datang kembali katanya gitu guys itu kan di tempat pohon waktu kecil dia dulu guys mengenai masa kecil dimana si nonahan ini waktu itu pas disiksa sama ayahnya dan tuan-tuan kabur kita kita lho guys peace